Hai assalamualaikum sobat semua kali ini kita akan belajar setting label 103 di Microsoft Word ya dan dengan hasil yang seperti ini saya menggunakan printer Epson L310 Epson dan nanti settingnya menggunakan Microsoft Word ya Oke kita mulai saja ya kita buka dulu ya Microsoft Wordnya kita atur kertasnya kertasnya kita atur ke A4 saja saiznya karena lebar saiz A4 itu sama dengan lebar label 103 Tom and Jerry Oke kita klik my link lalu label dan pilih Opsian kita namakan dulu di bagian ini kita harus mengisi 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 tinggi label sisi label aturan kertasnya juga oke kertasnya A4 lalu untuk sisi dari atas ke label pertama itu kita berikan 1,7 dan dari sisi sebelah kiri kita berikan 0,5 cm ini tepat ya untuk label dan untuk tinggi label kita isi sesuai dengan label 103 juga begitu lebarnya lebarnya 6,4 ya di bagian ini untuk memberikan jarak antara label yang satu dengan label yang lainnya kita berikan 6,8 dan baris label 3 kolom label 4 kertas A4 kertas A4 ya Nah di bagian jarak antara label antara label di bagian vertikal ini kita berikan 3,6 klik oke lalu kita buat new label ehh sorry klik OK lagi lalu kita buat new dokumen bentuknya kira kira seperti ini sekarang kita harus buat data yang menggunakan excel ya dan ini saya sudah buat datanya seperti ini untuk bagian nama dan alamat saja untuk alamat diisi tempat semuanya tempat maksudnya nanti isinya di tempat ya jadi misalnya Muhammad indra di tempat oke kita isi dulu bagian fit nya klik mailing lagi lalu kita pilih nah ini kita pilih dulu dokumennya excel yang telah kita buat data-data namanya insert pilih sheet 1 ya karena buatnya di sheet 1 lalu kita pilih namanya dulu enter kita isikan di disini lalu enter dan alamat lalu kita copy di bagian label 1 ini ke label 2 setelah itu kursor kita letakkan di bagian fit nama lalu klik ruler next record oke kita copy lagi yang di bagian label 2 ke label ke semua label kita copy seperti ini kita copy dulu kita atur dulu ya kita atur dulu ya tulisannya ada di tengah dan untuk tulisan ini saya biasa memakai monotype untuk label undangan itu lebih bagus huruf 16 dan kita board oke sekarang kita tinggal menggabungkan data nama-nama yang ada di excel tadi dengan cara klik mailing lagi lalu finish dan merge kita pilih yang all saja semua agar semuanya langsung otomatis ini kira ini dia tampilannya seperti ini sesuai ya dengan data-data yang kita ketik nama-namanya semuanya semuanya langsung terisi otomatis kita save dulu ya kita beri nama settingan ini sudah pasti tepat di label 103 ya jadi bisa digunakan nanti walaupun tanpa label tanpa data dari excel kita bisa ketik manual juga oke kita print saja ya kita buktikan apakah tepat oke nah ini dia hasilnya kira-kira seperti ini kita lihat ya hanya dua label yang saya gunakan nah ini dia hasilnya tepat ya berada di tengah jadi saya kira bagus hasilnya sudah benar jadi teman-teman bisa melakukannya nanti jika ingin membuat label oke semoga video ini bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati